kita kerjakan nanti yang mana yang bahasa daulunya itu SKS itu kan bisa memicu rasa kantuk itu muncul kan padahal besok lagi kita harus pembelajaran dari dan seperti yang sudah saya katakan tadi ada beberapa faktor yang memicu kita menjadi rasa kantuk itu muncul seperti radiasi dari laptop atau HP itu kita harus yang namanya cukup istirahat nah untuk poin yang keempat nih poin yang terakhir mengenai bad signal nah pasti kan banyak banget nih yang menghiraukan mengenai sinyal yang buruk pasti ah ya sudah lah gak apa-apa paling Bapak Ibu dosen juga akan memaknumi kita akhirnya bolas ya Mbak iya iya nah padahal kan ada solusi kita sudah menyadari bahwa tempat tinggal kita itu tidak mungkin kan sinyalnya bisa baik kurang baik gitu nah kita ininya apa kita harus berkorban berkorban bagaimana ya sebisa mungkin kita mencari tempat yang kira-kira nih sinyalnya itu baik untuk pembelajaran online atau bahkan kita bisa menemukan ke tempat teman kita karena mas kira-kira pernah enggak menemang ke temannya pernah saya apalagi waktu pembelajaran listening untuk masa kuliah listening jadi kalau tempat yang berisik kan jadi susah ya kita bisa milih untuk pergi ke rumah teman saya tapi kan kita juga harus memikirkan yang namanya jarak dan protokol kesehatan benar banget soalnya kan kondisi lagi seperti ini ya iya atau bahkan kita bisa datang ke kampus nih karena kan kampus itu pasti sinalnya ada wifi nya itu juga lancar tapi kita juga harus memikirkan protokol kesehatan dan juga jarak gitu nah we have to remember guys Bapak Nadima Karim Bapak pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia pernah mengatakan bahwa pembelajaran daring sebenarnya bisa membantu kita dan bermakna di kehidupan kita nanti nah karena kita kan berada di generasi milenial saya juga pernah sharing-sharing dengan teman saya bahwasannya pembelajaran daring ini adalah gerbang kita untuk mengubah mindset kita mengubah pengolah pikir kita dan mengubah perilaku menjadi yang lebih baik lebih datang dan lebih maju sebenarnya tetapi kita juga harus agak lebih bersama dalam berproses jadi benar sekali nah untuk teman-teman semua yang di rumah ini tadi solusinya sangat membantu walau menurut saya dari mas Kirpan ada pertama mencari motivasi kemudian manajemen waktu kemudian dari bahasa rakyat ada menisipkan hiburan kemudian jangan berupa juga untuk menjalankan sehatan dan berolahraga nah yang terakhir metode seperti metode belajar yang seperti apa sih yang menurut berasal dari mas Kirpan ini harus diperlambang oleh ketahuan mahasiswa dalam pembelajaran secara daya oke i think there is no specific method in a random room yang menurut saya gak ada specific method dalam pembelajaran dari tetapi saya disini akan memberitahu bahwa pembelajaran dari ini harus kita harus kita harus memahami kondisi sifis serta kondisi fisik karena menurut saya segini on will learning sama dengan self learning yang artinya kita harus belajar dan memahami hati perkulian sekarang meskipun kita juga perlu adanya pembinaan dan saya juga berbicara mengenai metode apa yang saya mengatakan dalam pembelajaran dari ini tapi saya akan menikmati dan trik hal-hal yang baru yang belum kita dapat dengan berdiskusi dengan teman dan juga kalian juga harus yang namanya menjalin komunikasi dengan teman gitu serta carilah sirkel pertemanan yang bisa saling support satu sama bener karena dalam masa pandemi ini kondisi sifis kita kita stress dan bahkan kita bisa sampai sakit dengan mencari sirkel pertemanan yang tepat yang saling support itu bisa membantu kita you have to trust me guys bener dan yang terakhir nih kita harus menjalin komunikasi dengan dosen mengapa kok demikian tidak dipungkiri dengan menjalin komunikasi yang baik dengan dosen kita dibantu kita membutuhkan apa kita ingin meminta pertolongan apa pasti Bapak Ibu dosen akan membantu kita tetapi dalam konteks materi perkuliahan ya tidak hanya menjalin komunikasi yang baik dengan dosen kita juga dengan menjalin komunikasi baik dengan dosen kita juga mendapatkan naik ilmu kehidupan tidak cuma ilmu di bidang yang kita ambil saja saya begitu dan you have to remember we just stay at home it doesn't mean we don't do anything justru kita bisa melakukan hal yang baru kita bisa melakukan misalnya perubahan yang baik dan luar biasa karena kita kan generasi milenial kita berhak untuk mencapai kesuksesan banyak rintangan yang kami hadapi masai menurut saya seperti itu terima kasih jirvan yang seperti masalah pembelajaran dari kalau menurut saya sih pembelajaran pun kadang kurang pertama walaupun seperti itu kita itu harus emang benar-benar kayak belajar formal di kampus gitu kita harus kalau pembelajaran tuh jangan rebahan dosen lagi menerangkan materi kita kuliah di kampus gitu jangan cuma karena dosen gak ada tapi kita cuma dengerin nanti kan kita lupa benar kita siapin semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dosen udah kasih instruksi nih oh minggu depan materi yang kita pelajari ini jadi kita bisa searching dululah di internet kita siapin ringkasan nih jadi kalau waktu pembelajaran dimulai kita tuh udah punya bahan kita ditanya dosen udah bisa kita bisa dapat nilai plus atau kalau masih ada yang kurang kita tinggal ngambil materi dari dosen itu tinggal nambahin gitu kan benar sekali menurut saya sih itu penting banget ngatur waktu buat ngerjain tugas biar gak numpuk nah metode dari mas Irfan dan mbak Zahra ini ternyata cukup menarik ya terima kasih sekali pada mbak Zahra dan mas Irfan acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab saya akan memilih empat pertanyaan dan akan dijawab masing-masing dua oleh mbak Zahra dan mas Irfan mungkin ada yang mau ditanyakan kalau penjelasannya tadi masih kurang jelas bisa langsung diketik ya di kolom komentar baik itu youtube atau microsoft team benar oh ada satu nih langsung ya untuk mas Irfan dulu ya kak mau nanya bagaimana cara kita memilih teman yang dapat membantu kita pada masa pandemi ini kalau itu sih pilih teman yang kelihatannya rajin ya kalau di kampus itu kelihatan rajin ya jangan pilih teman yang suka nongkrong nih ya gak apa-apa sih suka nongkrong tapi asal tahu waktu saling melengkapi lah istilahnya benar sekali kalau nongkrong buat ngerjain tugas itu gak apa-apa tapi kalau nongkrongnya malah ngabar itu kan malah buang-buang waktu ya jadi kita kan pasti tahu nih teman-teman kita seperti apa kita coba tuh kita kasih materi yang ada dari dosen kita ketik di grup nah teman yang mau jawab itu pasti teman-teman yang rajin nih jadi itu bisa banget kita jadiin teman buat diskusi buat kita ngerjain tugas bareng karena itu sangat membantu ya selanjutnya adalah teman yang gak pelit jadi kalau yang ditanya itu langsung jawab atau seenggaknya kalau ada waktu langsung mau diajak diskusi lah jangan yang yang sombong tapi saya rasa teman-teman mahasiswa gak ada yang sombong sih pasti mau semua kalau diajak diskusi materi iya dong pasti dong kan mahasiswa onisri oh baik-baik ya oh calon guru juga ya lalu selanjutnya itu cari tipikal teman yang emang mau diajak kerja bareng jadi semisal ada kerja kelompok nih kita emang udah tau oh orang itu emang mau bener-bener bantu kita jangan cuma kita ngerjain sendiri jangan mau terus kita cari teman yang gak cuma nanya di ujian doang tapi abis itu kita dilupain gak diajak diskusi dan lain-lain waduh sakit hati banget bener banget kalau dari saya sih itu itu ya teman-teman tadi yang tanya nah kami masih menunggu nih pertanyaan nomor 2 ayo jangan malu-malu yang mau tanya iya jangan malu-malu mumpung dikasih kesempatan ya silahkan bertanya mau tanya nomor HP juga boleh waduh siapa tau nanti jadi motivasi buat belajar saya nanti harus cewek dong mas oh iya selanjutnya pertanyaan dari Sherlina Yulianti saya mau bertanya bagaimana melawan rasa malas rasa malas ini sulit banget ya kita dalam diri kita tuh pasti ada rasa malas itu nah kalau saya sendiri caranya itu ya bener banget apa yang dikatakan Mas Irfan kita harus manage our time nah dengan kita memanage waktu kita tau oh ini kita belajar jam segini kita harus melakukan aktivitas yang lain jam segini kita harus mengerjakan tugas jam segini kita bisa relax nah menurut saya kita harus memanage waktu kita karena kan malas itu karena diri kita sendiri jadi tuh oh nah apalagi pandemi ini kan waktunya banyak banget nah jadi malasnya itu semakin lah semakin muncul semakin muncul kita mengulur-mulur waktu nah makanya penting banget yang namanya kita memanage waktu bener yang dikatakan Mas Irfan ini membuat jarual kegiatan ya iya bener banget membuat jarual kegiatan kalau menurut saya sih ada tambahan kita harus cari motivasi itu tadi ya jadi biar gak males tuh kita cari motivasi buat belajar dan motivasinya tuh bisa datang dari mana aja dari temen kita karena yang saya bilang tadi kita harus mencari circle pertemanan yang paling support bener banget jadi kalau oh temenku kok udah bisa speakingnya udah lancar kok aku belum jadi itu bisa jadi kalau aku males-males gini gimana nanti aku ketinggalan gerbong dong waduh ketinggalan gerbong bener banget kita harus cari itu motivasi menurut saya untuk mengatasi rasa males itu atau kalau ada pacar suruh nyemangatin tuh kalau belajar tuh jadi bisa termotivasi rasa malesnya hilang jangan cuma nyemangatin dong oh dibantuin oh bener banget jadi oh aku harus cepat lulus nih jangan males-males nih biar cepat nikah nih iya kayaknya mas Irfan pengen nikah nih tau aja sih baik pertanyaan selanjutnya dari Amalia Dinda bagaimana cara untuk mengatur waktu karena biasanya kalau banyak tugas susah atur waktu silahkan siapa nih siapa nih aku dulu ya oke kalau untuk mengatur waktu tuh kita bikin kalau bisa nih bikin jadwal nih tertulis ditempel di di kaca atau di lemari jadi waktu kita bisa diatur dengan baik nih semisal nih kalau emang ada tugas ya kita jangan kerjain dulu sebisanya kalau emang detailnya mepet kita kerjain dulu sebisanya besok kerjain lagi jangan sampai intinya jangan sampai kalian begadang lah kalau kalian terlalu lama begadang pasti besoknya lagi waktu pembelajaran kita udah gak fokus dan bisa aja yang kita kerjain sampai malam itu juga kurang fokus ngerjainnya jadi kita asal-asal ngerjainnya bener banget semua jadi bubla semua ya hancur semua hasilnya maksimal jadi penting banget itu kalau bisa jadwal pertama pagi hari aku udah harus bangun jam 5 pagi langsung sholat terus olahraga biar kalau semangat juga kalau belajar juga semangat gitu gak males-malesan terus belajar sampai jam segini nanti bantuin orang tua jam segini dan bikin tugas kita emang tugas kalau numpuk itu susah ya tapi ya itu kita harus pilih-pilih tugas yang sulit tugas yang mudah tugas yang datangnya metet yang bisa dikerjain sekarang kita pilih-pilih itu sih menurut saya terima kasih jawabannya kemudian yang terakhir masih ditunggu silahkan yang ingin bertanya saya juga ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh mas Irfan saya hanya ingin menambahkan sedikit saja kalau menurut saya saya harus kalian harus melist tugas apa saja misalnya minggu ini ada tugas apa saja kita list terus kita kerjakan sebisa mungkin yang mudah dulu kita kerjakan jadi itu gak menumpukkan biar gak memunculkan nah yang terakhir sudah ada dari Fani Fani bagaimana cara mengatasi buruk saat kuliah online dan pengerjaan tugas waktunya metet gimana nih mas aduh gimana ya kalau sinyal yang buruk itu sih itu sebagai konsekuensi ya kita harus berkorban kan gak tau juga kalau sinyalnya buruk gimana ngepesnya kan gak tau kalau kita mau belajar ini nanti sinyalnya bagus gak kita kan bukan prana benar-benar dan itu antar dikebel banget benar banget tiba-tiba sinyalnya ilang jadi kalau bisa kan kita pasti tau nih yang daerah oh kartuku ini perdana ku kan ini jadi sinyalnya yang bagus di daerah mana nih atau kita bisa cari tempat yang ada wifi-nya di kampus atau di wifi corner kan banyak gitu benar sekali kalau untuk menyiasati sinyal yang jelek sih itu lalu tadi apa mbak pekerjaan pekerjaan tugas waktunya mepet kalau yang waktunya mepet kan itu itu kan dari dosen terus kalau kalau bisa sih kalian diskusi sama temen kalau emang tugasnya menumpuk banget kita bisa diskusi sama temen terus kita diskusi sama dosen pasti mereka tau kok soalnya mereka kan pengertian lalu dosen kan gak cuma satu dua kan yang ngasih tugas juga gak satu dua kalau mereka kita minta tolong bu mohon maaf sekali untuk tugas ini apakah waktunya bisa diperpanjang itu pasti mereka mau kok karena mereka itu pengertian dengan kondisi yang seperti ini sepertinya hampir sama ya dengan apa yang disampaikan mas Irfan jadi lebih diprioritaskan juga yang mana yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu kalau waktunya habis untuk berdiskusi dengan temen ya kita harus mengerjakan secara mandiri oh bener banget terus jangan ngeluh jangan ngeluh aja kalau ada tugas kalau ada tugas cuma ngeluh bikin story waktunya udah habis buat ngeluh buat ngeluh terus malah liat oh bikin update story nih terus malah liat storynya susahnya bener nyari yang semirip tuh oh ini aduh malah kan waktu kita terbuang cuma buat ngeluh sama cari hiburan karena stress mikirin tugas jadi kalau ada tugas jangan cuma ngeluh jangan cuma dipikirin langsung kerjain aja kerjakan fokus udah selesai bener demikian tadi sesi tanya jawab kita nah dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini dapat kita simpulkan bahwa menjadi mahasiswa harus bisa solutif dan mencari cara menyelesaikan permasalahan secara kreatif terima kasih sekali pada mas Irfan dan mbak Zara atas waktunya semoga sehat selalu sukses selalu amin sukses juga buat mbak Yayas buat temen-temen mahasiswa semua ya semangat belajar jangan lupa kita manage waktu kita dengan baik dan pokoknya semangat terus tetap jaga kesehatan oh bener banget nah baik teman-teman kita akan menghadirkan pembicara yang selanjutnya setelah yang satu ini selamat menikmati selamat menikmati oke berapa kali selamat menikmati selamat menikmati di ujung di ujung gelisah kini aku tak sedetik pun tak ingat kamu namun dirimu masih begitu ajukan ku tak mau tahu luka-luka-luka yang ku rasakan bertubi-tubi-tubi yang kau berikan cintaku bertepuk sebelah tangan tapi aku balas senyum keindahan bertahan satu cinta bertahan satu cinta bertahan satu cinta bertahan satu cinta pernahkan kau sejenak mengingat aku pernahkan kau yang lagi-lagi berlalu di setiap malam kini aku tak sedetik pun tak ingat kamu namun diriku masih begitu acukan ku tak mau tahu luka-luka yang ku rasakan bertubi-tubi-tubi yang kau berikan cintaku bertepuk sebelah tangan tapi aku balas senyum keindahan bertahan satu cinta bertahan satu cinta bertahan bertahan satu cinta bertahan satu cinta satu cinta terima kasih 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 baik kembali lagi dengan saya dan saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani dengan Ibu Arifah nah beliau ini adalah dosen pendidikan bahasa Inggris Universitas 11 Maret Surakarta yang menempuh pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris di Universitas 11 Maret Surakarta dan S2 pendidikan bahasa Universitas Negeri Jakarta dan S3 pendidikan bahasa Inggris bahasa Universitas Negeri Jakarta halo Ibu apa kabar baik alhamdulillah sehat syukurlah nah berkaitan dengan tema kita hari ini ternyata mahasiswa mengalami banyak kendala dan kesulitan dalam pembelajaran secara daring nah kalau dari Ibu sendiri apakah Ibu menemui kesulitan dalam pembelajaran dalam mengajar secara daring terima kasih Mbak jadi pasti semua sekarang sedang mengalami kesulitan ya termasuk saya kesulitannya di awal-awal terutama kalau mungkin sekarang sudah mulai beradaptasi begitu ya di awal-awal itu pasti terkait dengan internet connections kemudian juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi dalam perjalanan waktu banyak sekali workshop kemudian pelatihan-pelatihan dan juga kita juga diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi ya bagaimana pembelajaran online ini bagaimana pembelajaran online ini dilakukan demikian mungkin jawaban saya baik terima kasih Ibu nah menurut Ibu seberapa besar pengaruh dari kegiatan daring ini bagi kesehatan khususnya mungkin fisik kemudian psikis ataupun itu mungkin seberapa mengganggunya dalam kehidupan sehari-hari ya untuk dosen sendiri sebenarnya mungkin kita juga merasa jadi lebih banyak pekerjaannya ya karena selama ini kita berangkat ke kampus itu setelah mengajar ya kita mempersiapkan kemudian mengajar kemudian mengevaluasi namun sekarang tambah satu lagi karena kita online begitu ya jadi banyak persiapannya dan untuk saya sendiri menjadi lebih banyak dulu mungkin 2 SKS sekarang jadi 4 SKS begitu kenapa? karena kita harus mempertimbangkan juga dalam persiapannya itu apakah mahasiswa itu siap kemudian apakah mahasiswa mengalami kesulitan kemudian mahasiswa itu diam itu apakah memperhatikan atau tidak nah ini menjadi apa ya consideran pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan materi ajar kemudian juga dalam mengevaluasi proses pembelajaran baik kalau begitu mengenai tadi kesulitan dan hambatan dan keberpengaruhannya adakah solusi atau cara ibu untuk menyelesaikan tadi keselamatan tadi pastinya kalau sebagai pengajar ya kita harus tetap belajar terus karena pembelajaran online pasti berbeda dengan pembelajaran biasa tatap muka namun demikian kita mungkin bisa mengambil hikmah dari pandemik ini bahwa ada percepatan pembelajaran pemanfaatan teknologi kemudian juga kita juga menjadi lebih memperhatikan mahasiswa kita mungkin ada mahasiswa kita yang tidak kos begitu ya tinggal tetap tinggal di rumah itu harus mencari sinyal di tempat yang dimana dia bisa menangkap sinyal ada suatu saat saya mengajar begitu kemudian saya panggil ternyata mahasiswa itu bu saya lari dulu ya saya mencari tempat dimana itu bisa ada sinyalnya itu sampai lari-lari kemudian itu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya jadi pada saat tatap muka itu kan gak mungkin lari-lari ya nah itu terjadi ternyata banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak tinggal di kota bahkan di kota pun juga masih mendapatkan kesulitan sinyal nah ini mungkin solusinya ya kita mungkin dari dosen gitu ya kita lebih bisa memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa mungkin satu ya dulu itu kalau tatap muka maksimal itu tuh saya berikan waktu sekitar sepuluh sampai lima belas menit untuk hadir di kelas nah itu saya terapkan di online ternyata tidak bisa ya kembali lagi terkait internet kemudian fasilitas ada mungkin internetnya bagus hardwarenya kurang mendukung kemudian hardwarenya bagus sinyalnya kurang seperti itu sehingga kalau sinyal keluar masuk seperti itu apa namanya keluar masuk ya mahasiswa seperti itu nah itu mungkin situasi dan ada juga yang kasusnya itu karena mahasiswa di rumah sehingga pekerjaan di rumah itu ada beberapa yang dilimpahkan misalnya membeli sayuran kemudian membersihkan rumah seperti itu nah mungkin ya ya ada diskusi lah antara mahasiswa dan dosen seperti itu nah bagaimana cara mengatasinya ada mungkin kita membuat sinkronos dan asinkronos biasanya satu minggu ini secara langsung tatap muka artinya tatap muka lewat online kemudian satu minggu sesudahnya itu offline jadi asinkronos jadi kita di universitas kami itu menggunakan asinkronos sehingga pembelajaran itu tidak online namun tetap apa namanya jalan dan kita juga disiplin ya setiap hari juga absen seperti itu yang terakhir ibu menurut ibu sendiri bagaimana mendesain metode pembelajaran online yang menarik dan membuat mahasiswa tidak tertekan dan menjadi tertarik karena pasti para pemirsa ini kan para teman-teman disini kan mahasiswa FKIP ya bu berarti kalau misal ibu memberikan materi dan mereka ini kan calon guru pastinya tips dan trik dari ibu itu bakal berguna sekali bagi kita ya sementara ini memang kami atau saya ya menggunakan framework kerangka TPEC baik online maupun offline nah apa ini TPEC TPEC ini adalah technological pedagogical and content knowledge dimana kita memang mempertimbangkan ketiganya ini supaya bisa dimanfaatkan semuanya dan terintegrasi seperti itu nah kalau misalnya terkait dengan mahasiswa supaya tidak tertekan ini agak susah ya karena pasti dalam pembelajaran itu ada tertekannya cuma kalau online mungkin tertekannya lebih karena terkait dengan waktu apa namanya pengerjaan kemudian juga mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tidak tahu nah mungkin sebagai guru dosen atau guru gitu ya itu memperhatikan apakah memungkinkan waktunya nah ini yang perlu kita pertimbangan waktunya pengerjaan jangan juga terlalu berat jangan terlalu mudah juga ya kalau terlalu mudah untuk apa kuliah ya tapi berikan kesempatan kepada mahasiswa ini ruang untuk berpikir dan mengeksplorasi lebih seperti itu dalam evaluasi atau assessment saya tidak sama mbak tugasnya tugasnya sama namun apa yang dikerjakan itu berbeda misalnya saya hari ini mengajar ILT kurikulum ada mahasiswa yang mengerjakan mengeksplorasi khusus SMA ada yang mengeksplorasi SMP ada yang mengeksplorasi sekolah-sekolah inklusi nah ini berbeda-beda sehingga diharapkan sebenarnya mahasiswa itu tidak mencontek ya tidak mencontek tugasnya berbeda kemudian mengeksplorasinya berbeda sehingga nanti akan dipresentasikan berbeda juga nah harapannya ini akan menambah pengetahuan bagi mahasiswa itu sendiri ya jadi tidak hanya misalnya kita belajar kurikulum di SMA dalam satu semester itu mempelajari kurikulum SMA itu kan nanti tidak menjadi kaya ya namun kita lebih bagaimana mahasiswa ini itu bisa mengeksplorasi dengan keingin tahuannya oh saya ingin belajar yang SMA oh saya ingin belajar yang SMP oh saya ingin belajar yang SD misalnya seperti itu nah intentional jadi sesuai dengan keinginan mahasiswa dengan demikian ini meningkatkan motivasi mahasiswa itu sendiri untuk belajar intentional kemudian yang kedua kolaborasi tidak dikerjakan sendiri-sendiri oleh mahasiswa namun mereka berdiskusi biasanya saya berikan grup ya grup work jadi satu grup itu ada yang dua ada yang tiga ada yang empat sehingga mahasiswa itu tidak merasa saya harus mengerjakan sendiri tidak tapi mereka bisa berdiskusi dengan teman-temannya nah diskusinya melalui apa untuk mahasiswa ini biasanya melalui WhatsApp kemudian kalau pengerjaannya bisa dikerjakan dengan menggunakan Google Docs ya atau Google Drive ya dan dosen itu tetap memantau sehingga mereka meskipun mengerjakan tetapi kita tetap pantau bahwa ini dikerjakan secara grup yang ketiga itu konstruktif artinya ini ada masalah yang harus diselesaikan bagaimana cara pemecahannya nah ini melalui literatur kemudian juga melalui diskusi dengan dosen seperti itu selanjutnya ada satu lagi yaitu aktif ya mahasiswa ini aktif jadi tidak hanya membaca buku-buku atau teori yang diberikan oleh dosen namun mereka juga mengeksplorasi ya karena tugasnya berbeda-beda ada yang SMA ada yang SMP ada yang SD ada yang inklusi dan sebagainya sehingga mereka itu mengeksplorasi dan saling memperkaya satu sama lain demikian mungkin yang disampaikan baik terima kasih sekali ibu atas materi dan sharingnya selanjutnya kami akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh ibu Arifah bagi teman-teman silahkan menuliskan komentar pada kolom komentar platform masing-masing baik sambil menunggu ibu saya penasaran apakah ada mahasiswa yang mungkin secara pribadi curhat kalau ibu tentang kesulitannya ibu iya ada jadi pada saat biasanya curhatnya ini ini tentang skripsi dan tesis ya jadi bertemu dengan dosen itu sulit seperti itu nah mungkin yang perlu dilakukan adalah ya sabar kemudian komunikasi terus dengan dosen yang bersangkutan seperti itu jadi harapannya konsultasi skripsi konsultasi tesis itu tidak terganggu ini mungkin bisa dilakukan dengan langsung atau langsung itu dengan ini ya google meet atau zoom atau yang lainnya kemudian bisa juga mengirimkan berkas skripsi atau proposal ke dosen yang bersangkutan gitu jadi beberapa memang curhat ya curhat terus ada juga yang mungkin ini apa namanya kuota seperti itu pada saat misalnya ada tanya jawab gitu sinyal yang tidak bagus sehingga terputus-putus ya sudah bu saya tidak bisa tapi saya menuliskan di chat seperti itu baik masih menunggu pertanyaan kalau ibu sendiri sering dicurhati juga dengan teman sesama dosen atau tidak biasanya kita berbagi seperti itu tapi kalau misalnya ada masalah yang dialami oleh mahasiswa kita juga diskusi bagaimana pemecahannya dan solusinya seperti itu baik terima kasih ibu nah terkait tipek ini mungkin ya bagi adik-adik mahasiswa kita apa namanya percepatan aplikasi-aplikasi ini kan luar biasa ya namun juga perlu diingat bahwa ini terkait dengan pedagogi pedagogi bagaimana kita melibatkan mahasiswa itu lebih banyak lagi di aktivitas pembelajaran nah misalnya seperti kita menggunakan pedagogi project word project based learning kemudian ada literature circle ada modelnya problem based learning ada discovery learning ada mungkin digital storytelling ya jadi ini mungkin yang nanti akan kita apa namanya kembangkan lagi sehingga pola pembelajaran untuk adik-adik mahasiswa ya tidak hanya membaca literatur kemudian juga mempresentasikan namun akan berubah seiring dengan waktu mungkin saya sedikit cerita jadi ada mahasiswa ada sekitar 35 mahasiswa itu ikut pendampingan guru-guru di daerah-daerah yang terpencil tentang pemanfaatan teknologi ini itu luar biasa karena yang dibimbing itu ada sekitar 700 guru ya jadi masing-masing mahasiswa masing-masing mahasiswa itu membimbing mendampingi guru-guru dalam belajar teknologi satu mahasiswa itu 20 20 guru lumayan itu luar biasa karena guru-gurunya juga semangat jadi sampai malam itu bertanya bagaimana pemanfaatan ini pemanfaatan tools ini itu luar biasa mbak jadi awalnya ada 3500 guru yang ikut online workshop kemudian ada yang melanjutkan sekitar 1000 guru yang melaksanakan seperti pembuatan lesson plan kemudian bagaimana memanfaatkan aplikasi A aplikasi B itu sampai final nah mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk melihat ini Indonesia ini Indonesia kemudian apa yang bisa kita lakukan yaitu membantu guru-guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran nah Alhamdulillah sudah selesai dan apa namanya guru apa mahasiswa itu senang sekali ya bagaimana guru-guru menghadapi segala kesulitan dalam pembelajaran itu nah ini mungkin menjadi PR kita bersama ya bagaimana kita memajukan pendidikan di Indonesia baik sudah ada pertanyaan pertama dari Rizky Rahmawati bagaimana mengenai kasus di mana dosen sering kosong dan hanya memberikan tugas terkadang malah dosen terkadang tidak ada alasan untuk kosong padahal pembimbingan dan pemberian materi sangat diperlukan bagaimana kalau menurut ibu ya tergantung dosennya ini masa sudah sepuh atau tidak gitu ya jadi mungkin kita sebagai mahasiswa juga perlu memahami ini biasanya untuk yang generasi yang sudah sekitar 60 tahun ini ya ini sangat sulit sekali untuk beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi ya jadi dari sisi mahasiswa mungkin perlu memahami situasi ini ya karena kalau untuk mahasiswa itu kan teknologi itu mudah gitu ya bahkan tidak diajari mereka bisa bisa sendiri berbeda dengan dosen ya jadi mungkin perlu pengertian ya biasanya memang demikian diberikan tugas seperti itu namun untuk kalau misalnya ini terkait dengan dosen ya kita sebagai pendidik tetap harus belajar memanfaatkan teknologi mungkin tidak apa ya namanya ya tidak yang menggunakan aplikasi-aplikasi namun bisa menggunakan whatsapp ya jadi misalnya whatsapp group gitu untuk diskusi bersama apa yang perlu ditanyakan ya jadi kita sebenarnya pendidik mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan teknologi ini meskipun yang sederhana ya seperti whatsapp namun ada juga yang tidak menggunakan whatsapp nah bagaimana seperti ini mungkin ya harus sabar harus sabar ya mungkin ya kita memahami bahwa zaman sudah berbeda dan mungkin menjadi mungkin malah menjadi ini apa namanya menjadi bahan penelitian bisa bisa jadi kita bisa meneliti mungkin bukan dosen kita gitu ya tetapi apa namanya pendidik bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini dengan cepat dan beradaptasi dengan cepat betul gitu ya teman-teman jadi harus sedikit pengertian ya karena bagi dosen juga ini bukan hal yang mudah betul betul bahkan sebenarnya online ini lebih sulit daripada tatap muka nah betul di tem pertama itu sangat berat sekali bahkan mungkin di kampus kami pun juga mengalami kendala karena tidak semua dosen bisa memanfaatkan namun tidak tidak mesti seperti ini ya yang senior dosen senior itu tidak artinya tidak selalu tidak tahu tentang teknologi bahkan banyak yang mengetahui daripada yang muda ya jadi tidak usia sebenarnya tidak berpengaruh tidak berpengaruh sebenarnya namun pendidik memang perlu untuk belajar terus seperti itu meskipun dengan aplikasi yang sederhana betul selanjutnya pertanyaan dari Fitriana Hanifah bagaimana strategi ibu dalam melakukan pengawasan agar mahasiswa tidak curang saat ujian dalam online learning ya tadi yang saya sampaikan jadi tugasnya sama namun levelnya berbeda jadi ada yang mempelajari yang SMA ada yang SMP ada yang SD seperti itu yang kedua kalau misalnya dalam bentuk SI itu biasanya menggunakan Google Form seperti itu namun itu pun juga tidak menjamin sebenarnya ya tidak menjamin nah mungkin perlu kesadaran bahwa kita berikan kesadaran kepada mahasiswa bahwa ini belajar kalau Anda misalnya mau belajar misalnya salah ya tidak apa-apa itu bentuk dari suatu proses untuk menuju kesempurnaan tapi tetap apa namanya apa namanya dalam koridor ya bisa juga sebenarnya meskipun pakai Google Form pakai Google Docs dan sebagainya itu cheating mungkin ada ya misalnya tanya dengan orang lain ya itu bagian pembelajaran nah itu dari dosen sendiri mungkin juga perlu apa namanya ya kelonggaran hati kelonggaran hati bahwa itu mungkin gitu kita tidak bisa menghindari itu karena bagaimanapun ini situasi darurat nah mungkin suatu saat atau di masa-masa yang akan datang ada kesempatan untuk lebih memperbaiki lagi proses pembelajaran nah kita bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi mbak misalnya seperti pakai tunertin itu bisa mengecek ya kemudian pakai grammarly untuk mengecek itu namun kita pendidik perlu mengajarkan konsep apa namanya ya basic knowledge basic knowledge basic skills bagaimana memparafrasi bagaimana mencari ini dan itu mencari referensi nah ini penting tidak dibiarkan bahwa mahasiswa itu mencari sendiri nah ini mungkin yang perlu sebagai refleksi dosen ya kita anggap bahwa mahasiswa itu adalah orang yang sudah dewasa yang bisa mencari sendiri namun sebenarnya harusnya begitu ya harusnya begitu tapi at the same time pada saat yang sama mereka masih memerlukan pendampingan dari kita baik selanjutnya apa penyebab kurang berminatnya motivasi mahasiswa dalam pembelajaran daring kalau menurut ibu mungkin kalau yang saya amati selama ini ya itu tugasnya membaca ini membuat ringkasan monoton monoton bosan bosan tidak diberikan mahasiswa tidak diberikan ruang untuk berkreasi ya dan tidak diberikan challenge artinya tantangan yang yang lebih ya bahwa ini harus seperti ini sebagai contoh misalnya ini apa namanya tantangannya itu sebenarnya bukan level kesulitannya bukan namun bagaimana mereka itu bisa mengeksplore yang berbeda-beda nah ini mungkin diberikan tanggung jawab yang kepada mahasiswa bahwa mereka itu bisa kadang-kadang itu dosen yaudah kamu yang penting baca aja dulu gitu baik baca wajib baca wajib namun diberikan tantangan atau tugas-tugas yang lebih menantang ya misalnya ini kemarin itu saya memberikan tugas kepada mahasiswa itu membuat digital storytelling dan itu luar biasa menarik banget gitu ya kalau boleh saya tunjukkan gambarnya sayang ya saya bawa bukunya itu ada high copy dan ada video ya ehm ceritanya sebenarnya tentang kemudian tentang Roro Jonggrang kemudian satu lagi tentang Tumpeng ya jadi itu di sekitar kita ya adek-adek ya namun yang menarik adalah gimana ceritanya supaya dalam cerita itu ada COVID-19 menarik ya jadi kontekstual seperti itu ya apa yang terjadi adek-adek jadi kalau Tumpeng itu makanannya bergisi untuk mencegah sakit COVID seperti itu kemudian yang batik itu bisa menggunakan masker dari batik nah itu ternyata banyak ya itu pasti di awal-awal sekali saat itu itu saya mendapatkan ide dari salah satu apa namanya produksi apa namanya batik kemudian membuat masker ini kayaknya menarik nih untuk ini sambil kita memperkenalkan budaya Indonesia nah bagaimana dengan Roro Jonggrang nah ceritanya saat itu kan tidak bisa wisata kemana-mana nah kita wisata online nah seperti itu jadi itu yang menarik dan Alhamdulillah mendapatkan respon yang bagus kalau mungkin kita pembaca Indonesia itu tidak ah biasa itu Tumpeng biasa itu Batik tapi ternyata mendapatkan respon yang baik dari mahasiswa-mahasiswa dari Hongkong oh oh this is the first time that I read about the stories itu apa namanya mahasiswa itu oh senengnya bukan main tuh so it will give motivation for the students to learn better and to create something di luar pemikirannya seperti itu jadi saya sendiri sebagai dosen ya jadi ikut seneng oh begini ya ceritanya jadi ada kolaborasi kita dengan apa namanya mahasiswa yang belum pernah tahu tentang cerita tersebut ini menarik jadi kita juga harus memicu ya memicu kreativitas betul betul mahasiswa terus ada satu lagi boleh saya cerita boleh ceritanya mata kuliahnya itu cross culture understanding atau disebut dengan intercultural competence ya itu saya berikan kesempatan mahasiswa untuk mencari teman dari luar negeri di awal mereka saya tanyakan apakah anda mempunyai teman di luar negeri tidak ada yang apa namanya tidak ada yang punya teman dari luar negeri nah kemudian saya berikan kesempatan untuk apa namanya teman-teman untuk mencari teman dari luar negeri dengan aplikasi dengan apa namanya botol kemudian dengan facebook dan sebagainya ada juga yang melanjutkan menggunakan percakapan skype dan sebagainya namun yang didiskusikan tentunya tentang intercultural communication tentang attitude tentang celebration tentang holidays tentang traditional food seperti itu nah di akhir pembelajaran mereka mempunyai teman dari Amerika dari India dari Pakistan dari Arab Saudi dari Australia dan mereka itu sangat oh begini ya dalam kita berkomunikasi dengan orang lain seperti itu lumayan menarik ya Bu ya kemudian yang terakhir dari Faradwika bagaimana cara ibu memanfaatkan waktu dengan efektif selama belajar jaring untuk mengajar atau untuk kehidupan sehari-hari untuk kehidupan sehari-hari ya ya tentu saja kita terikat ya artinya terikat dengan institusi dimana kita mengajar itu kita memang harus disiplin dan memang pada saat online ini kita memang lebih banyak pekerjaannya ya baik secara administratif maupun juga untuk apa pembelajaran seperti itu nah yang mungkin yang bisa dilakukan tadi ya saya melihat kita membuat list jadi setiap hari Jumat atau hari Sabtu itu saya berhenti dari semua kegiatan Sabtu sore begitu ya kemudian saya mencatat seminggu ke depan saya mengerjakan apa nah disitu setiap setiap hari saya membuat seperti apa itu namanya post-it ya post-it itu saya tempelkan di laptop kemudian itu ya seperti memo ya kemudian itu yang saya kerjakan setiap hari Alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan memang kita harus disiplin ya baik pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan yang lain begitu meskipun online ya jadi meskipun online namun kita tidak bisa apa itu namanya santai-santai saja betul namun di saat online ini banyak sekali yang mungkin yang dulu belum pernah kita kerjakan sekarang kita kerjakan baik maaf ibu ternyata masih ada pertanyaan oh baik boleh dari Dekan Afrianto apakah perkuliahan online bisa dikatakan efektif jika dosen hanya memberikan tugas saja tanpa menjelaskan materi tersebut terlebih dahulu hmm tidak setuju tidak bagaimanapun mahasiswa masih butuh bimbingan ya bimbingan dan kita perlu memastikan bahwa mahasiswa itu membaca jadi menurut saya tetap harus dikreasikan kita harus menjadi pendidik yang kreatif supaya mahasiswa itu tetap membaca bagaimana caranya ya mungkin lewat summary kemudian lewat apa ringkasan namun tetap itu harus dijelaskan misalnya tidak dijelaskan pun itu harus ada tanya jawab harus ada interaktif interaksi antara mahasiswa dengan dosen dalam bentuk apa bisa menggunakan grup WA kalaupun misalnya lebih bisa menggunakan pertemuan virtual seperti itu tidak perlu berlama-lama karena terkait dengan pulsa mungkin kuota ya ya jadi kalau di kami itu bisa menggunakan zoom atau google meet namun tidak full jadi misalnya 100 menit itu 50 menit untuk virtual seperti itu ya dan tidak perlu misalnya harus seminggu sekali misalnya namun bisa sinkronos asinkronos jadi apa namanya misalnya misal satu minggu untuk baca satu minggu kemudian untuk memastikan bahwa mereka membaca kemudian ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen seperti itu nah ini yang beneran terakhir ya Bu Nisa Nuraini bagaimana kriteria pengajar yang menurut ibu bagaimana kriteria pengajaran yang menurut ibu efektif selama daring dan bagaimana mahasiswa dapat dikatakan mendapat predikat pencapaian pemahaman materi yang diberikan oleh dosen ya pastinya kita juga memperhatikan kompetensi ya artinya kita memerlukan pemikiran dan imajinasi kira-kira 10 tahun yang akan datang pengetahuan ini masih diperlukan oleh mahasiswa atau tidak skill ini masih digunakan oleh mahasiswa atau tidak values atau nilai-nilai ini masih digunakan oleh mahasiswa atau tidak sehingga kita sebagai pendidik itu tidak hanya memberikan tugas namun memikirkan 10 tahun yang akan datang ini masih digunakan atau tidak nah mungkin itu yang apa namanya ya membuat mahasiswa itu juga lebih termotivasi sehingga mereka mereka semangat mengerjakan oh ini penting bagiku oh ini bagus untukku oh ini bermanfaat untukku nah dengan demikian ada sinergi antara dosen dan mahasiswa sehingga tidak ya sudah pokoknya tugas dikerjakan ya sudah pokoknya dapat nilai ya sudah seperti itu nah ini kita harus menyemangati diri kita dulu ya para pendidik ini juga harus menyemangati dan calon-calon pendidik ya bagaimana kita mengkreasi pembelajaran itu sehingga itu membuat mahasiswa itu atau siswa kita itu semangat untuk belajar nah seperti nah harapannya dari proses pembelajaran ini akan memberikan ide kreatif bagi mahasiswa untuk pendidikan selanjutnya baik demikian sesi tanya jawab kita terima kasih terima kasih kepada ibu Arifah atas materi dan sharingnya dapat kita simpulkan bahwa pendidik harus tanggap dengan perubahan dan mengikuti banyak seminar pembelajaran saya ucapkan terima kasih kembali kepada ibu Arifah yang telah bersedia berbagi ilmu dengan kami semoga sehat selalu sukses selalu amin nah setelah mengetahui sudut pandang mahasiswa dan sudut pandang pengajar dapat kita simpulkan bahwa pandemi memang berdampak besar bagi kehidupan kita namun kita sebagai generasi muda harus tanggap terhadap perubahan dan juga mampu beradaptasi dalam berbagai situasi terima kasih saya sampaikan pula kepada para pemirsa mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Selamat Ria di Surakarta apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf dan akhir kata semoga materi sharing dan tips trik yang diberikan hari ini bermanfaat jangan lupa menjaga kebersihan di rumah aja dan stay healthy wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan acara kepada saudari dani terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Yohana dan our speakers today ladies and gentlemen finally we come to the end of this seminar today we really appreciate for the speakers and also all participants for joining our seminar today before I close this event I would like to remind all the participants of the seminar to fill in feedback in the in the form of resumes or summaries of all material presented by the speakers the link will be shared at the end of the event well that's all the English education seminar 2020 by the theme online learning innovation student's wellness and motivation thank you for your time and your attention see you on the next event good afternoon and best wishes for us wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh are ok karena ini sudah penutupan kita akan Д tampilkan special untuk temen-temen dirumah mungkin yang like ditinggal Pasa yang sayangi Ini spesial buat teman-teman yang ada di rumah Silahkan Sampai sekuat Sampai seorang Ditinggal Pas sayang-sayang Pas lagi ceru-ceru Kemilih Tangan liyani Sampai sekuat Semuanya bisa nyanyi ya Sampai sekuat Sampai sekuat Sampai sekuat Semuanya bisa nyanyi ya Sampai sekuat Sampai sekuat Sampai sekuat Terima kasih. 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 Terima kasih.